Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya anugerahnya itu berlaku bagi kita dari hari ke hari Secara saya diingatkan Masmur 107 ayat 32 Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat ini Dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua Ayat 37 Mereka menaburi ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur Dan mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang Nah di dalam Masmur dituliskan ketika kita meninggikan dia Di dalam jemaat berarti ketika kita datang beribadah Kita di dalam jemaat terhisap di dalam jemaat Kita meninggikan dia dengan segenap hati kita Akan dibuat oleh Tuhan sesuatu Dikatakan kita meninggikan dia dalam jemaat Dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua Saudara meninggikan Yesus Berarti dari dalam hati kita ada rasa pengagungan Ada rasa bahwa benar-benar mengakui bahwa dialah yang bisa melakukan segala sesuatu Dan menolong kita Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Ketika seseorang datang kepada Yesus dengan sikap seperti ini Bahkan memuji-muji dia Menyenjung Tuhan Bukankah ketika kita beribadah kita memuji Tuhan Meninggikan Tuhan Kata meninggikan itu berarti kita mengakuinya Bahwa memang dia berdaulat atas hidup kita Kita membutuhkan dia dimana saja kita berada Kapan saja kita butuh dia Apa yang Tuhan perbuat saudaraku Maka ketika kita menabur di ladang Tuhan akan membuat semuanya itu mengeluarkan hasil Sekalipun dalam kondisi seperti ini Mari saya mengajak saudara untuk meninggikan Yesus Tinggikan namanya Muliakan dia Bahkan dikatakan kita Yohanes Ketika Yesus ditinggikan maka dia akan menarik banyak jiwa Ketika Yesus dimuliakan maka surga akan bersuka cita Karena apa? Memang Yesuslah yang berdaulat Memang dialah yang layak terima puja Layak terima syukur kita Bahkan segala hormat kepujaan hanya bagi dia Dikatakan diberkati nyelam mereka Sehingga mereka bertambah banyak Bahkan hewan-hewan tidak dibuatnya berkurang Ayo saudara Tinggikan dia dalam hidupmu Tinggikan dia dalam keluarga mu Tinggikan Yesus dalam usahamu Tinggikan Yesus dalam langkah mu Dalam keluarga anak-anak mendidik anak Bekerja Tinggikan Yesus Muliakan dia Puji dia Jangan sekenap hatimu Dan saya percaya Kasih setia Tuhan akan turun atas hidup saudara dan saya Saya ingin mengajak saudara meninggikan Yesus Tinggikan dalam tingkah lakumu Tinggikan dalam hidup pribadimu Tinggikan dalam hubungan suami istri Tinggikan Yesus Semuanya mengagungkan Yesus Saya tahu setan tidak berhak menjentuh area itu Dimana saudara dan saya meninggikan Yesus Disitu area Tuhan hadir Dan dimana dia hadir Maka setan tidak memiliki hak atas area Yang dimana kita meninggikan Yesus Setan akan kecewa Setan akan kecelek Kalau saudara meninggikan Yesus dalam bisnismu Ayo muliakan dia Akui dia Saya tahu hidupmu dan hidupku Akan diubahkan oleh Tuhan Banyak orang tidak meninggikan Yesus Hanya meninggikan Yesus dalam gereja Tapi dalam hidupnya sehari-hari mereka tidak meninggikan Yesus Ubah mulai hari ini Maka engkau akan dibuat berhasil oleh Tuhan Sekalipun kondisi sudah Bapak terima kasih Di dalam nama Yesus kami bersyukur Karena engkau mengingatkan kami kembali Untuk kami memberikan segala hormat Segala pujian kepadamu Yesus Tuhan yang hidup Yang mengasihi kami Kami tinggikan engkau kami Akui engkau dalam setiap langkah tingkah laku kami Maka kami percaya Kuasamu turun atas hidup kami Terima kasih atas janjimu Dalam nama Yesus Amen Sampai berjumpa Tuhan memberkati Terima kasih atas janjimu 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 Terima kasih atas janjimu